bisa ditaruh disini bisa ditaruh disini tapi jangan ditaruh di hati karena hati sudah ada isinya selamat pagi menuju siang, hari ini di kebuncak pangi, sudah lama gak buat konten disini dan khusus hari ini ya buat teman-teman yang mempunyai ruskop seperti ini dan gak digunakan, dan juga cukup panas bisa dimanfaatkan buat teman-teman untuk budidaya urban farming, jadi seperti perkotaan kita menanam seluruh buah-buahan dan hari ini kita akan mencoba menanam benih semangka kita hari ini khusus untuk pembibitan, ini saya memakai bibit di VF1 dari Bintang Asia, jadi saya teman-teman dan juga saya sedikit pamer, ini bisa dilihat kemarin saya ikut penas saya memakai kontengan jatim kemarin, jadi saya khusus hari ini memakai baju kita mulai, yang pertama-tama adalah media pembibitan yang digunakan adalah kokopit seperti ini, biar dilihat berapa perbandingannya, perbandingannya adalah satu banding satu kita campurkan dulu seperti ini setengah-setengah setengah-setengah teman-teman bisa dilihat setelah itu kita campur, kita aduk sampai merata apa fungsinya arang sekam dan apa fungsinya kokopit, arang sekam dia kaya akan usut karbon jadi penyusun utama mahluk hidup adalah karbon dan kenapa harus kokopit, kokopit itu adalah bahan organik dan juga kokopit ini pintar menyimpan air atau unsur hara sehingga sangat cocok untuk dikolaborasikan kalau arang sekam itu kurang cocok dia kurang menyimpan air tapi kaya juga akan unsur hara apalagi karbon kalau sudah rata seperti ini kita siapkan karena kita urban farming kita menggunakan barang-barang yang digunakan jadi ini adalah bukan botol sih gelas aqua pegas nah ini yang sudah saya lubangi pakai solder kita pakai solder kita bolongi seperti ini kenapa harus dibolongi? karena biar tidak terhati cekapan atau airnya tidak airnya itu tidak menjekam disini jadi bisa keluar lewat bawah sini kenapa kok harus dikeluarkan? kalau air terlalu banyak ini nanti bisa kesuk teman-teman kita tatah set media tadi yang sudah rata kita masukkan hmmm 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 nah ini teman-teman ketika sip hmmm hmmm jatuh sip nah set 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 bisa bekas tadi kita kembalikan lagi hmmm hmmm setelah dimasukkan media kita berikan air biar lembab caranya cukup kreatif kita nggak perlu gembor-gembor kita hanya gunakan tutup botol yang dilubangi dengan sorti air jadi lihat setelah itu apa yang kita lakukan pastikan air itu sampai ke bawah cukup mudah dan menyenangkan setelah itu kita tiriskan dulu disini air tadi kita buang ini saya saya umur saya paling belakang set street street kita pembibitan tidak perlu menggunakan smite tray kita memanfaatkan barang-barang bekas ini yang digunakan bintang Asia selamat tolong yang indah saya ini teman-teman saya dengan yang punya saya asal anda tahu ya teman-teman saya dapat benih ini kemarin dari Padang tapi Pak Selamet bener saya juga pernah di Jember Pak Selamet di Jember juga kok di sini duduk duduk gitu aja enak enak yoh poncerek Pak Tuku akhirnya seperti ini bimbingnya dan keunggulan dari Melon adalah kita tidak perlu oh semangka ya ini ya kita di watermelon itu watermelon itu kita tidak melakukan proses pemeraman atau perkecambahan karena semangka ini cukup kuat untuk hidup sendiri beda dengan meli yang sensitif setelah itu mudah sekali tancapkan saja ini yang kita sampai dulu ya set ini teman-teman yang pucuk yang harus harus di taruh dibawah ya ini harus taruh dibawah baru ditancapkan seperti ini sip pet ini sip lagi dan lagi sip setelah itu bisa disiram bisa tidak kasut lembab kasut disam kalau pengen eh seret lah kiram aja nah dipersihkan sekalian hmm setelah selesai kita tunggu sampai 15 hari untuk siap ditanam di kebun anda di rooftop yang anda di tempat yang ingin anda mau bisa ditaruh disini bisa ditaruh disini tapi jangan ditaruh di hati karena hati sudah ada isinya udah ya eh buat teman-teman seperti itulah video sekilas mana pembeli pitan atau pembelihan dari semangka di VF1 dari bintang Asia eh tolong ikuti terus konten-konten mengenai saya di uban farming ini karena akan banyak sekali proses pembuatan seperti pembelian media tanam komposisi media tanam yang bagus lalu bakteri untuk menumpang perkembangan jadi akan selalu banyak sekali mata dalam uban farming ini harus Anda buat warga yang tidak punya tanah seperti saya kita manfaatkan apa yang kita punya terus kuping membuat Indonesia terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati